Intro Anak putus sekolah bukan perkara baru di negeri ini. Kebanyakan dari mereka bekerja di jalan demi mendapat uang. Perjuangan yang harus dilakukan agar bisa tetap makan. Tubuh kecil anak-anak jalanan bekerja layaknya orang dewasa. Tiada mengenal waktu dan tempat. Ini Laras, usianya 14 tahun. Andai pandemi tidak membelenggu, Laras sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sudah dua tahun Laras putus sekolah. Ketika itu, ia kelas 5 SD. Laras terpaksa menyerah karena tak mampu mengikuti pembelajaran dari. Nggak ingin mengirimin tugas dari pihak sekolah, suruh ngundurin diri. Ngundurin diri itu tanda tangan, surat. Adek kamu juga berhenti ya? Iya, barengan beda beberapa bulan doang sih. Surat itu juga, surat ngunduran dirinya juga di bareng. Sosok ibu yang menjadi sandaran hidup dipanggil Sang Halik. Sejak itu, Laras diasuh Nurhayati, kakaknya, sebab ayah mereka pergi tanpa jejak. Sebenarnya sih kasihan, cuma keadaan kan, kalau dulu kan saya masih sebelahan sama bapak, jadi masih bisa. Begitu saya pindah kontrakan, jadi kan udah nggak ada HP yang buat dipakai dia. Jadi ya udah putus. Setelah tak lagi sekolah, Laras menyambung hidup dengan mengarak ondel-ondel. Sehari, kalau lagi rame, bisa sampai 50. Lebih... Tapi sehariannya? Enggak, enggak seharian full. Dari sore sampai jam 8, jam 8, jam 9-an. Ya pulang, capek sih. Anak ketujuh dari delapan bersaudara ini, lantas banting setir, jadi pengupas bawang. Sehari, ia bisa mengupas hingga 20 kilogram atau tiga karung bawang dengan upah 30 ribu rupiah per hari. Ya, bantuin kakak mengupas bawang. Kadang aku upas sendiri, kalau lagi enggak mau upas sendiri, kalau kakak ngupas bantuin. Buat jajan, buat jajan sendiri. Jadi, tabung dikumpulin di kakak jadinya enggak diminta-minta. Paling kalau minta, kalau lagi butuh doang. Iya, lagi ngumpulin buat beli hape sih. Laras rindu sekali sekolah. Dia berharap bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Kangen. Main sama teman-teman. Belajar barak, kompok. Begitu juga dengan Nur Hayati, yang punya mimpi, Laras kembali mengenyam pendidikan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Biar tambah rajin sekolahnya. Saya kepingin saja. Iya. Pengen saya kan biar jangan kayak kakak-kakaknya. Putus sekolah pada enggak punya kerjaan. Anak putus sekolah yang terpaksa bekerja, masuk dalam lingkaran setan kemiskinan. Membuat anak mesti ikut banting tulang membantu perekonomian keluarga. Masyarakat miskin ini berkontribusi ya. Berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah gitu kan. Ada gap. Ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah gap inilah yang menyebabkan putus sekolah itu menjadi sangat tinggi. Pada provinsi yang jadi epicentrum COVID-19, angka anak putus sekolahnya tinggi. Sepanjang tahun 2020, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah dengan kenaikan angka putus sekolah tertinggi seiring dengan kebijakan pembatasan yang diberlakukan demi menghentikan penyebaran virus COVID-19. Lalu, apa kata pejabat di jajaran pendidikan soal anak putus sekolah kala pandemi? Ini adalah pengaruh dari pandemi yang memang untuk DKI dan Jawa Barat sangat tinggi sehingga kreativitas anak-anak muncul bagaimana bisa melakukan suatu aktivitas yang bisa menghasilkan yang paling mendesak adalah faktor ekonomi. Masa pandemi COVID-19 ini, kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah memberikan berbagai macam stimulus ya kepada bagaimana keberlangsungan pendidikan kita berjalan dengan baik sehingga anak-anak yang berpotensi untuk putus sekolah mudah-mudahan tidak terjadi. Selain dana BOS untuk penyelenggaraan pendidikan itu dikelola oleh sekolah, kita memberikan dana personal yang sifatnya untuk kepada siswa. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan siswa, apakah itu pembelian buku, seragam, kemudian transportasinya ke sekolah, ini bisa melalui bantuan ini. Potensi learning loss bakal terjadi jika problem anak putus sekolah tidak kunjung punya solusi. Di Indonesia, UNICEF melakukan survei pada bulan November 2020. Hasilnya, 70 persen responden anak dan remaja merasa tertinggal dalam studi. Kita menghadapi resiko kemunduran capaian pendidikan yang telah diperoleh dalam beberapa tahun terakhir ini sebagai akibat dari learning loss ini. Ini tentunya pada gilirannya akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Hasrat untuk terus melanjutkan pendidikan ternyata tetap menyala pada sebagian besar anak-anak putus sekolah. Problem anak tidak sekolah merupakan isu multidimensi yang membutuhkan sinergi dan dukungan kuat dari berbagai sektor, baik itu pemangku kepentingan pemerintah maupun non-pemerintah. Semangat saja, mudah-mudahan pandemi ini bakal pergi lah gitu.